Europe Summer Trip Day 11 Hello Travelers, Flixbus yang kita naiki sudah hampir tiba di Firenze. Bis berhenti di pinggir jalan. Kita menunggu pagi di dekat pintu stasiun Santa Maria Novea atau SMN. Jam 6 pintu ke stasiun sudah dibuka. Kita langsung cari loker. Tulisannya buka jam 7 pagi. Yaudah, kita ke toilet dulu lah mau mandi. Sampai di toilet tulisannya sama, buka jam 7 pagi. Daripada kelamaan nunggu, kita putuskan ke toilet McDonald's saja. Biar nggak bawa barang banyak, kita gantian berdua-berdua. Selesai urusan di toilet, kita ke loker untuk nitip tas. Satu tas, 9 euro. Tapi bayarnya nanti, pas ngambil katanya. Petugas lokernya pelit senyum dan cenderung cuek. Kita beli tiket kereta tren Italia di mesin. Harganya 9,3 euro per orang. Kita turun di pisah sentral, lalu jalan kaki ke arah menara pisah. Sampailah kita di menara pisah. Saya cari tempat duduk buat kita taruh tas punggung yang isinya minum, makan, dan lain-lain. Jadi, dua orang akan jaga tas, sementara dua orang lainnya foto-foto. Gantian, tas lempang juga dipegang sama yang lagi duduk. Takutnya pas lagi foto-foto, eh dicopet. Aduh, jangan sampai deh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10.47 siap. Panas banget kesini. Tapi, gue udah kayak, gue udah datangin. Rame kali. Kalau mau foto di sini, harus. Tuh, sebarang. Bisa. Kalau mau foto di sini, mesti hati-hati ya. Tadi itu, Tali, Gantungan kamera Insta. Udah di pinggung orang. Dan gak tau ikutinya aman. Udah, sepertinya pas udah turun keret aja. Jadi, di sini, dari pari, kita beli copet. Oke, Salam dari, aduh, kemarin copet. Salam dari, kemarin copet. Salam dari, kemarin coet. Kemudian makan siang di MACD yang tadi pagi saya datangi. Di saat inilah, baru kita tahu kalau MACD yang kita datangi beda. Bu Retno dan Via ke MACD yang ada di dalam stasiun SMN, bukan yang diseberang jalan. Kita ambil tas dan koper di penitipan, lalu bayar 36 euro untuk 4 tas. Jadwal Flixbus kita ke Roma jam 6 sore lewat 10 menit. Dari Via Costanza. Jadi, gak sama ya tempatnya, bukan tempat yang kita turun Flixbus yang tadi pagi buta. Biasanya, kan kita turun dan naik Flixbus di tempat yang sama. Kita beli tiket untuk naik tram ke Via Costanza di mesin. Harganya, 1,5 euro per orang. Ketika ngobrol sambil menunggu bis ke Roma, akhirnya kita mengetahui kapan copet yang motong tali kamera saya beraksi. Yaitu saat di bilik toilet MACD yang pagi-pagi saya dan Bu Chris datangi. Flixbus ke Roma datang, kita naik. Bis tiba di terminal Triburtina Roma jam 9 malam lewat 25. Di sini, semua penumpang turun, sudah terminal terakhir. Karena salah tempat menunggu bis kotanya, kita jadi naik bis dua kali untuk ke hotel. Kita turun di Vittorio Emanuel. Di hotel yang menyambut kita, ibu-ibu orang Tionghoa yang berbahasa Itali. Kita diantar ke kamar dan ditunjukkan cara pakai lift, cara buka pintu-pintu sebelum pintu kamar kita. Saya bayar harga kamarnya. Abis itu, mandi, makan, dan tidur. Udah ya, gitu aja cerita hari ini. Besok lanjut lagi dengan cerita kita keliling Roma. Ciao a tutti! Biar kita makin rajin buat video lagi, travelers bisa dukung kita dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa. Daaah! Bye! PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton